Kita ingin informasi lain, Pak Biasa, Barat Skrim Polri telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berkedok magang di Jerman. Dari kelima tersangka, 2 diantaranya masih berada di Jerman dan berpotensi masuk DPO jika mangkir dari panggilan pihak kepolisian. Direkturat Tindak Pidana Umum Barat Skrim Polri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berkedok magang di Jerman. Kelima tersangka ini diketahui memiliki peran masing-masing mulai dari menjalin kerjasama dengan pihak kampus hingga meyakinkan mahasiswa agar mau mengikuti program magang di Jerman. Dari 5 tersangka yang ditetapkan, 2 diantaranya masih berada di Jerman. Biasa pun telah melayangkan surat panggilan kedua. Namun jika keduanya kembali mangkir dari panggilan penyidik, maka akan ditetapkan sebagai DPO. Kita tadi sudah menetapkan 5 orang tersangka, kemudian 2 orang dari yang berada di Jerman saat ini sampai dengan saat ini sudah kita panggil dengan panggilan kedua. Manakala dia juga tidak bisa hadir, tentu saja kita akan menerbitkan 2 orang ini ke dalam daftar pencarian orang. Dan kemudian kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Divu Bintar untuk menerbitkan red notice terhadap yang bersangkutan. Seperti diketahui, perdagangan orang berkedok magang di Jerman ini telah menjerat lebih dari seribu mahasiswa dari berbagai kampus. Para mahasiswa menjadi korban sindikat dengan mengirim mahasiswa melalui program Ferenjob. Namun, para mahasiswa kemudian dipekerjakan secara paksa, bahkan jauh dari upah yang dijanjikan. Stefani Wijaya, Kowil Josep, Jakarta Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore. Baik, Pak Wahyu, apakah Migrant Care sebelumnya sudah pernah menemukan kasus TPPO berkedok magang seperti yang diungkap kepolisian baru-baru ini? Ya, kita sebelum kasus Jerman ini, kita sebenarnya juga telah menemukan kasus pemagangan kepada mahasiswa dan siswa itu ke Taiwan, itu coraknya juga hampir sama dengan yang Jerman ini. Kemudian, kalau di Malaysia kita temukan, itu yang dimagangkan adalah siswa-siswa dari SMK dengan program bursa kerja khusus ditempatkan ke Malaysia dan ternyata di Malaysia mereka dipekerjakan di industri-industri yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan apa yang mereka pelajari di pangku sekolah. Jadi, yang terjadi di Jerman ini, saya kira bukan hal yang baru ya, tapi kita pernah punya pengalaman di negara-negara lain. Ada yang korbannya mahasiswa, ada yang korbannya siswa. Juga pemagangan lain yang juga korbannya adalah para pencari kerja seperti itu. Baik, jadi kasus serupa sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Lalu, dalam kasus-kasus tersebut, apakah pihak kampus atau sekolah ini ada yang terlibat dalam TPPO tersebut? Ya, untuk keterlibatan di dalam dugaan TPPO itu biasanya mereka memanfaatkan sebenarnya keterbatasan informasi yang dimiliki oleh siswa, kemudian juga pihak penyelenggara misalnya, atau biasanya orang yang ambil keuntungan ini, berhubungan ya dengan institusi pendidikan. Dan institusi pendidikan ini, itu merasa bahwa ini adalah prestasi yang bisa diunggulkan. Seperti itu, karena bisa ngirim siswanya atau mahasiswanya ke luar negeri, padahal mereka sebenarnya juga belum memiliki informasi yang memadai, dan seringkali pihak-pihak ini juga mendapatkan keuntungan terlebih dahulu, gitu. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan proses ini bisa memanfaatkan institusi pendidikan yang sebenarnya kadang-kadang program ini gak ada kaitannya ya. Seperti program varian job ini sebenarnya gak ada kaitannya dengan dunia akademik seperti itu. Baik, jadi bukan hal yang mengejutkan ya ketika kemudian ada oknum pihak kampus yang juga terlibat dalam TPPO seperti ini. Artinya pengawasan program seperti ini masih lemah atau seperti apa? MigranCare melihatnya. Ya, menurut saya ini titik lemah ya yang dialami atau yang digerita oleh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi mereka seringkali ingin menaikkan popularitas itu dengan cara-cara yang insta. Salah satunya ini, karena misalnya seminggu ini atau seminggu ini ketika kami melakukan penelusuran ke universitas-universitas, minggu yang lalu itu iklan-iklan atau berita-berita internal di dalam website mereka masih membanggakan program ini. Tapi hari-hari ini mereka meng-take down ini. Sebenarnya ini kan juga terkait dengan pencitraan dan ternyata ini tidak sesuai ya dengan kejadian yang kemudian membuat mahasiswa mereka tereksploitasi seperti itu. Oh ayo, kalau melihat jumlah korbannya yang sangat besar, sudah lebih dari seribu mahasiswa apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh para korban? Maksudnya jangan sampai kemudian menunggu kasusnya atau korbannya sudah banyak, baru diusut oleh pihak kepolisian. Kemana biasanya korban ini bisa melapor? Ya, di Jerman sendiri program variant job ini adalah program yang resmi. Nah yang jadi soal adalah penyalahgunaan program ini yang dilakukan oleh institusi-institusi atau apa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang kemudian dia menjadi perantara ya, apa, perguruan tinggi dengan apa, tempat-tempat yang dijadikan tempat magang mereka. Karena waktu saya telusuri juga ya industri-industri atau tempat-tempat yang menjadi area magang mereka itu kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan logistik, perhotelan, ada juga restoran di mana sebenarnya ranah kerja mereka itu adalah ranah kerja, apa, ranah kerja nggak ada kaitannya dengan akademik seperti itu gitu. Jadi ini yang kemudian, kalau kita pakai hitung-hitungan ekonomi, ya sebagian besar pasti teman-teman ini nombok karena mereka hanya punya durasi waktu tiga bulan, belum lagi misalnya penderitaan yang mereka alami adalah masa program ini kan berlaku Oktober sampai Desember 2023 yang lalu di mana itu musim dingin ada di situ dan penderitaan teman-teman ini mereka bekerja dalam situasi di mana iklim ini belum pernah mereka alami saat di Indonesia. Belum lagi ternyata upah yang dijanjikan atau iming-iming yang dijanjikan itu tidak seperti iming-iming yang janji semula ternyata mereka juga banyak nombok untuk penginapan, untuk transportasi dan untuk hal-hal yang lain dan sebagian besar mereka kemudian dalam konteks ini adalah jeratan untang. Baik, semoga kasus ini diusut untas supaya tidak ada kasus serupa terjadi kembali di masa mendatang. Terima kasih Pak Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sementara itu, Pemirsa Universitas Negeri Jakarta mengungkap kondisi 93 mahasiswanya yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jerman sudah berada di Indonesia. Kondisi para mahasiswa itu juga dalam keadaan sehat. Hal ini disampaikan jurubicara Universitas Jakarta saat ditemui tim liputan BTV. Ia mengungkap pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pendampingan serta perlindungan kepada mahasiswa yang mengikuti berbagai kegiatan akademik termasuk program magang internasional. Ia juga mengungkap pihak UNJ tidak menaruh curiga kepada tersangka SS yang datang ke kampus untuk menawarkan program magang. Saat para mahasiswa telah tiba di Jerman, pihak kampus mendapat keluhan dari mereka yang mengikuti program tersebut. Mulai dari jarak tempat tinggal dengan lokasi magang yang jauh hingga honor magang yang jauh dari perjanjian awal yakni sebesar 20 hingga 30 juta rupiah. Ya terkait dengan kondisi mahasiswa UNJ baik pada saat mereka menjalankan program magang di Jerman sampai mereka tiba kembali ke Indonesia ini dalam kondisi yang sehat dan juga tidak mengalami kekerasan fisik apapun. Nah oleh karena itu UNJ selalu berkomitmen terhadap upaya pendampingan, perlindungan terhadap mahasiswa-mahasiswa UNJ dalam berbagai macam aktivitas kegiatan akademik termasuk dalam hal ini adalah program magang internasional di Jerman. Nah lalu yang kedua itu terkait dengan adanya pemotongan honor magang dari pihak PTSHB. Nah hal ini tidak disampaikan pada saat sosialisasi oleh pihak PTSHB.